Semua yang ada di timur dan di barat menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam Ada pun bagi orang yang beriman, ia terpahat Sehingga kabut itu menyebabkan semacam zakmah Pilah atau flu, subhanallah Jadi orang-orang yang benar imannya, Pak Selagi duhan itu, mereka cuma, Anda kutip, mengalami semacam flu atau pilah Tetapi bagi orang-orang yang kafir, maka dia akan seperti orang mabok Keluar cairan dari lubang hidungnya, telinganya, dan dugurnya Dalam asar yang lain disebutkan oleh Ali bin Abi Talib Duhon belum terjadi, orang mu'min akan menjadi seperti orang pilih Lalu asap itu akan menghempus orang kafir sampai binas, Pak Ya karena dia panas, Pak Dia asap yang panas Akibat benturan dari langit yang menimbulkan ledakan yang menyebabkan kabut yang gelap Kalau kata Umar, anaknya Umar bin Khattab, Ibn Umar, Abdullah bin Umar Akan keluar Duhon, lalu orang mu'min terkena imbasnya Hingga seperti orang pilah Lalu asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik Sehingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang Jadi mereka akan merasa kepanasan, Pak Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa itulah yang menyebabkan terjadinya pemubahan rupa, Pak Ya wajah-wajah orang-orang kafir, orang mengafik itu akan berubah wajahnya Termasuk Dajjal, kenapa disebut akwar bermata sebelah Karena sebenarnya matanya ada dua, tetapi yang sebelah cacat Dikarenakan apa? Dikarenakan sebagian mukanya meleleh Kayak gara-gara Duhon ini Sehingga Nabi mengistilahkan Salah satu matanya Dajjal itu laksana buah anggur yang nemplok di kulit mukanya Baik Nah jadi Saudara-saudara rahimahumullah Kapan ini akan terjadi? Yang jelas NASA Tahu NASA ya? NASA itu apa? Lembaga antarikasanya Amerika Serikat Mereka telah mendeteksi ada sebuah meteor Yang dalam waktu ke depan ini akan melintasi planet bumi kita ini Dua kali dia akan melintasi 2029 dan 2036 Namanya mereka sebut dengan nama Apophis Apophis ini artinya The Destroyer Jadi mereka sendiri sudah mengkhawatirkan Kalau ini sampai terjadi Kemudian menghantam kita Maka dia akan menimbulkan kondisi yang sangat serius Nah mari kita lihat apa yang terjadi Kalau di Apophis ini benar-benar berbenturan dengan planet bumi Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih